Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Welcome back to my youtube channel Farida FR Di video kali ini aku mau bikin tutorial Daun paper flowers Yang part 2 Jadi daunnya itu bakalan seperti ini Nah aku mau bikin tutorial kayak gini Terus juga seperti ini Kayak gini Sama sih kayak gini Nah karena banyak kalian yang request Untuk buat daun-daunan Mungkin memang sedikit tutorial ya di youtube Jadi aku sekarang mau share ke kalian Gimana cara bikin daun-daunan seperti ini So buat kalian yang penasaran Stay tuned terus Jadi aku nyiapkan kertas jasmin warna pink Ini nomor yang 10 Sekarang aku gunting di bagian tengah Tepat di bagian tengah Di paling bawah Kemudian aku itu mau bikin daun Dengan 3 daun Dan aku mulai dari sebelah kanan dulu Kemudian di bagian atas Dan kemudian di bagian kiri Jadi kalian harus gunting Dengan hati-hati Dan sesuai pola yang kalian inginkan Daun seperti apa yang kalian inginkan Jadi aku bikinnya simple gitu guys Kayak yang part Pertama kalau gak salah Tapi ini yang versi 3 dan kecil Tuh By the way Aku mau ngasih tau kalian Bahwa aku itu gak pake pola Karena menurut aku Kalau menggunakan pola itu Malah semakin lama dan ribet Jadi otot tidak gitu guys Aku buat daun-daunnya Nah udah selesai kayak gini Sekarang tinggal Aku lipat Nah aku lipat seperti Tutorial daun Pepperflower yang pertama Di video yang pertama Kalian lipat 2 gitu Kemudian kita lipat lagi Seperti di video ini Lipat Bolak-balik gitu loh Nah karena daun-daunnya itu kecil Jadi lipatnya juga harus kecil-kecil Biar menyesuaikan dengan bentuk daunnya juga Nah kemudian Aku buka deh Udah jadi kan Nah lakukan sama daun-daun yang lainnya Lanjut untuk tutorial yang kedua Aku menggunakan Persatismin warna light purple Jadi sekarang aku lipat 2 gitu guys Dan aku bikin daun Seperti daun Kayak tutorial yang pertama Tapi disini aku Pake pola yang berjari-jari gitu Jadi daunnya gak polosan Ada jari-jarinya gitu loh Jadi aku buat jari-jarinya Cuma 3 aja Di bagian kanan 3 Di bagian kiri 3 Tapi terserah kalian Mau berapa banyak Tapi disini aku hanya Menggunakan 3 doang Terus Kalo udah Bikin polanya Kemudian kita lipat deh Seperti biasa Kayak daun-daun Tutorial di sebelumnya juga Dilipat Karena daunnya agak besar Jadi lipatannya juga agak besar Nah kita tekan-tekan dulu nih guys Biar kelihatan membentuk gitu Seperti daun Terus kita buka deh Dan ya selesai Gampang kan? Oke lanjut Aku bakalan Susun Dan Ini terserah kalian Mau Merangkainya seperti apa Sesuai keinginan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!